Ayo siapkan diri kita untuk mudik Lebaran 2023. Kepolisian sedang berupaya untuk memastikan lalu lintas mudik tahun ini berlangsung lancar dan aman. Salah satu caranya adalah dengan menambah jumlah kamera tilang elektronik, elektronik traffic law enforcement di beberapa wilayah. Menurut Kepala Bagian Divisi Teknologi, Informasi, dan Komunikasi Korp selalu lintas ke Polisian Republik Indonesia, ada 34 titik kamera baru akan tersebar di tiga provinsi, yaitu Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Bali. Lokasi-lokasi baru kamera tilang elektronik di Jawa Tengah misalnya ada di sekitar Semarang, Salatiga, Karanganyar, dan Sragen. Sementara di Jawa Timur, tambahan kamera akan tersebar di Ngawi, Madiun, Nganjuk, Jombang, Mojokerto, Sidoarjo Kota, Pasuruan Kota, Probolinggo Kota, dan Banyuwangi. Sayangnya, Kombes Pol Made belum menjelaskan rincian lokasi baru kamera tilang elektronik di Bali. Dengan adanya tambahan kamera ini, Kombes Pol Made berharap dapat memaksimalkan pengawalan lalu lintas mudik lebaran dalam operasi ketupat 2023. Penambahan titik kamera juga diharapkan dapat memperkuat sistem pemantauan lalu lintas, menegakkan hukum, dan membuat para polisi lalu lintas semakin profesional dan transparan. Sebelum melakukan mudik lebaran 2023, pastikan kita mematuhi peraturan lalu lintas yang berlaku dan memastikan kendaraan kita dalam kondisi baik. Dengan begitu, mudik kita akan berlangsung lancar dan aman. Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu? Bagaimana menurutmu?